Intro Hal ini disampaikan oleh legend sepak bola tanah air, Sulis Andri Asmawan selaku koordinator Malang Legend. Setelah sukses menggelar sepak bola legend kini, para legenda berharap ada kelanjutan gerakan dengan membentuk kompetisi berjenjang di tingkat SSB untuk pembinaan atlet usia dini. Kendati demikian, para legend optimis sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik sehingga kasus-kasus tragedi di dalam maupun pertandingan sepak bola bisa berhenti mulai saat ini. Dengan gelaran seperti ini, diharapkan membawa pengaruh positif terhadap perkembangan sepak bola Indonesia seperti membawa jiwa kompetitif yang sehat di dalam maupun di luar pertandingan. Terima kasih banyak pada Bapak PJ Wali Kotao Malang yang telah men-support series game yang akan datang antara legend Malang dan Surabaya. Saya terima kasih sekali Bapak PJ atas supportnya kepada kami. Saya berharap penggemar sepak bola di Malang Raya bisa hadir tanpa ada rasa takut, karena ini tajuknya adalah tajuk damai. Jadi menjadi tuan rumah yang baik bagi siapapun, termasuk bagi Surabaya. Kita tidak ada permusuhan apa-apa. Hanya 45x2 di lapangan, setelah itu kita saudara. Saudara laki. Sporter untuk sporter kota Malang dan seluruh sporter yang ada di Indonesia, saya harap lewat sepak bola inilah ajang kita bersaudara, bersilatur homi. Boleh kita berbeda, tapi dalam sepak bola setelah selesai 45x2 itu, kita tetap bersaudara. Jangan ada supporter yang anarkis dan sebagainya, sehingga kita nanti jadi tuan rumah yang baik bagi siapapun. Malang, kota damai. Malang, kota damai. Penuh damaian, kebersamaan. Dari Kota Malang, Arista Newsport ATV melaporkan.